Hai assalamualaikum semuanya welcome to Lally Edelweiss channel di video kali ini kita akan membuat sejadah mini dengan pola mystical lantern tapi disini aku modifikasi dari mystical lantern yang sudah ada kali ini kita menggunakan benang wul di play ini ada 5 play jadi ini memang besar benangnya dan lembut disini kita memakai empat gulung benang yang masing-masing benang beratnya 50 gram disini kita pakai hakpen nomor 6 ya guys kita butuhkan kunting atau pemotong benang untuk membuat sejadah mini ini kita memerlukan tiga macam panel masing-masing panel itu kita membuat empat buah ini panel yang utuh kemudian panel yang separoh dan ini juga separoh lagi cuman berbeda Hai nanti baru kita sambung-sambung menjadi persegi Oke sekarang kita mulai dengan panel yang pertama yaitu panel yang utuh pertama kita buat Slipknot lalu lima chain dua tiga empat lima slip stitch pada chain pertama tiga chain lalu satu double crochet lalu dua chain tiga double crochet dua dua tiga dua chain tiga double crochet satu dua tiga tiga dua chain lagi jadi kita buat tiga double crochet ini sebanyak lima kali setelah kita buat double crochetnya lima kali tambahkan dua chain lalu satu double crochet nah disini kita akan mematikannya tiga jadi semua total ada enam enam kelompok tiga double crochet sebenernya cuman yang di pertama yang pertama sekali adalah tiga chain oke dari sini kita potong setelah itu kita buat invisible join invisible join invisible join kita buat di double crochet yang pertama ini kita yuk disini jadi invisible join jadi invisible join itu tujuannya untuk mengakhiri dengan tetap membuat satu mata rantai seperti ini tetap ada mata rantainya nah ini putaran pertama sudah selesai kita lanjutkan ke putaran yang kedua di putaran yang kedua benang warna pink itu di setiap lubang yang tadi dari dua chain itu kita isi dengan tiga double crochet dua chain dan tiga double crochet di dalam satu lubang ini kita awali dengan membuat slip knot lalu kita membuat standing double crochet jadi kita tidak menggunakan tiga chain untuk awal tapi kita langsung menggunakan double crochet standing double crochet oke langsung kita ambil lalu disini jadi benang sekisah kita masukkan langsung kita membuat double crochet nah ini disini di pertama ini kita membuat dua dulu lalu lalu dua chain tiga double crochet satu dua dua tiga kemudian kita berpindah ke lubang selanjutnya kita buat tiga double crochet dua chain dan tiga double crochet tiga chain dua chain tiga double crochet seperti ini kita lanjutkan hingga satu putaran putaran ini yang terakhir lalu kita selesaikan yang tadi pertama kita tambahkan satu double crochet karena tadi yang pertama kan masih kita isi dua setelah itu kita potong dan kita buat invisible join invisible joinnya bukan kita buat disini tapi di sebelah sini supaya hitungan rantainya tetap disini kemudian disini jadi seperti ini akan sama semua tidak berbeda antara ini tempat perpindahan oke putaran yang kedua sudah selesai kita lanjutkan ke putaran yang ketiga tiga untuk putaran yang ketiga kita mulai dengan slipknot lalu disini kita membuat standing double crochet satu dua oke lanjutkan di lubang yang sebelah sini kita isi dengan satu double crochet lalu kita membuat front loop tapi dengan menggunakan triple triple front loop di baris yang pertama jadi kita mengambil front loop di baris yang pertama seperti ini lalu satu double crochet di lubang ini lagi seperti ini seperti ini kita lanjutkan disini kita membuat tiga double crochet satu dua tiga lalu kita buat yang disebelah sini yang memanjang kita buat dulu enam chain tiga empat lima enam lalu buat dua double crochet disini satu disini dua lalu tiga double crochet di lubang yang ini satu satu dua dan tiga dan tiga ini ada sambungan kiri satu pening dan satu menikmati dbc 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 lalu satu double crochet di lubang yang sama seperti ini kemudian di lubang ini kita akan mengisi dengan empat double crochet satu dua tiga empat dua triple seperti ini kemudian disini kita isi dengan tiga triple top atau tiga triple yang dijadikan satu kita buat triple tidak diselesaikan ditahan dulu kemudian yang kedua kita buat satu lagi baru kita selesaikan seperti ini lalu di lubang selanjutnya ini kita buat dua triple dan empat double crochet satu dua lalu empat double crochet satu dua dua tiga empat seperti ini kemudian di lubang ini kita isi dengan satu double crochet satu front post triple dan satu double crochet kemudian lubang di sebelah sini kita isinya sama dengan yang di sini jadi kemudian di sini sama dengan front post triple yang di sini empat double crochet dan dua triple kemudian di sini tiga triple together lalu di sini nanti kita selesaikan dengan tambahan dua triple dan dua double crochet dan ini di lubang yang terakhir tinggal kita kenapi empat double crochet tinggal kita kenapi empat double crochet jadi seperti ini kita selesaikan jadi sekarang kita buat invisible join di sebelah sini jadi bukan di kejung sini seperti ini jadinya seperti ini baris yang ketiga sudah selesai lanjut ke baris yang keempat atau di bagian pinggir pertama kita buat slip knot lalu kita membuat standing single crochet kita bisa membuat di mulai di mana saja saya mulai di sini standing single crochet nah setiap ini kita isi satu single crochet nah yang membedakan di sini ini di sini kita isi dua single crochet kita ambil dari tengah dua single crochet jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri dari tiga triple top kita buat dua single crochet seperti ini seperti ini kemudian di sini kita isi single crochet itu yang di atasnya yang pertama ini jadi ini jangan sampai ketinggalan karena nanti akan merubah hitungan jadi di sini kita ambil untuk treble yang pertama kita isi single crochet lalu lanjut ke sebelahnya masing-masing kita buat satu single crochet dan sampai jumpa di atas yang lain dan sampai jumpa di atas Lalu di sebelah sini kita isi satu Di sini kita isi satu Dan di lubang ini kita isi tiga single crochet Satu Dua Tiga Kemudian kita isi satu-satu Semuanya hingga satu keliling selesai Dan ini single crochet yang terakhir Kalau kita membuat invisible join Kita buatnya bukan di sini Tapi di sebelah sini Supaya hitungan mata rantainya tidak berubah Oke, seperti ini Oke, panel yang pertama sudah selesai Kita lanjutkan ke panel yang kedua Ini adalah panel yang kedua Pertama kita buat slip knot Lalu lima chain Slip stitch di chain pertama Tiga chain Dua double crochet Dua chain Tiga double crochet Jadi ini kita buat Empat kali Dua Tiga Dua chain Tiga double crochet Lalu kita matikan Lalu kita matikan Ini adalah putaran yang pertama Untuk putaran yang kedua Kita mulai dengan slip knot Lalu kita membuat standing double crochet Kita awali di sebelah sini Satu Standing double crochet Kemudian di lubang dua chain ini Kita isi dengan tiga double crochet Dua chain dan tiga double crochet Tiga double crochet Tiga double crochet Dua chain Tiga double crochet Kemudian di sini juga sama Tiga double crochet Dua chain Tiga double crochet Di sini juga sama Lalu yang terakhir Kita buat satu double crochet Putaran yang kedua Sudah selesai Lanjut ke putaran yang ketiga Untuk baris yang ketiga Kita awali dengan slip knot Lalu di sini kita membuat Standing treble Jadi kita ambilnya dua kali Di lubang ini kita buat Dua treble tock Atau together Lalu kita selesaikan Selanjutnya di lubang yang ini Kita isi dengan Dua treble Dan empat double crochet Satu Dua Tiga Tiga Empat Dan di selas-sela ini Kita isi dengan Satu double crochet Satu front post treble Di putaran yang pertama Kita ambil front postnya Lalu satu double crochet Lalu satu double crochet lagi Seperti ini Kemudian di sini kita buat Tiga double crochet Tiga Lalu enam chain Tiga Empat Lima Enam Kemudian Dua double crochet Tiga Lalu tiga double crochet lagi Di lubang yang sama Satu Tiga Dan di sini isinya Satu double crochet Satu front post treble Dan satu double crochet Lanjutkan di sini Sama dengan ini Dan di lubang yang terakhir ini Kita isi dengan Dua treble Tog Selesaikan Dan ini Putaran yang ketiga Sudah selesai Lanjut ke putaran yang keempat Atau single crochet Pertama kita buat slip knot Lalu kita buat Standing single crochet Kemudian Dua single crochet Di lubang Sini Selah-selah Satu Dua Kemudian Masing-masing Satu single crochet Jangan lupa Di atasnya Treble yang ini Juga kita isi Di sini Satu Selanjutnya Kita isi Masing-masing Dengan Satu single crochet Dan ini Single crochet Yang terakhir Dua di selah-selah Dan Satu Di Atasnya Tok Tadi Oke Ini panel Yang kedua Sudah selesai Kita lanjutkan Ke panel Yang ketiga Dan ini Adalah Panel Yang ketiga Pertama Kita buat Slip knot Lalu Lalu Lima chain Satu Dua Tiga Empat Lima Slip stitch Pada chain Pertama Nanti kita buat Lima Chain Lalu Tiga double crochet Lalu Satu Dua Tiga Dua chain Tiga double crochet Dua 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 Tiga Lalu Dua chain Tiga double crochet Dua chain Satu double crochet Yang terakhir Disini Satu double crochet Baris yang ketiga Sudah selesai Tinggal kita membuat Single crochet Pertama kita buat Slip knot Lalu Standing single crochet Satu Kita isi satu Satu Dan di ujung ini Kita isi Tiga Satu Dua Tiga Dan selanjutnya Kita selesaikan Satu Satu Dan ini panel ketiga Sudah selesai Nah ini Tiga macam panel Sudah selesai Masing-masing ada Empat panel Sekarang tinggal kita Atur Kita tata Dan Kita sambung Dan penataannya Kurang lebih Seperti ini Nanti kita akan Sambung dengan Single crochet Kali ini Aku ingin Single crochet Timbul Jadi Kita sambung Dari atas Tiga